selamat menikmati masya Allah, menjelang Isya atau menjelang Maghrib di sana Ustaz Joban hari Kamis, menjelang Maghrib ya sambil menunggu azan Maghrib di sana Ustaz Joban ini kita sebelum dibuka berita dari langit apa yang lagi rame ini selain masalah ekonomi, batuk di sana, mules di sini kata orangnya dolar di sini udah 14.500 kalau jual lagi turun ya tapi bagaimana Ustaz Joban, saya dengar ini banyak masalah LGBTQ dan transgender sebuah masalah dunia yang sedang digarap oleh kelompok tertentu bagaimana di sana Ustaz Joban yang terjadi dan dakwah ini menjadi luar biasa, sehingga bayangin kalau ada umat Rasulullah yang terjebak pada ini dan si Ustaz menghadapi masalah ini dengan hukum yang ada di sana silahkan Ustaz Joban ya betul, di samping tadi yang diberitakan tentang ekonomi Facebook itu udah berhentikan dari buannya sekarang juga Microsoft beberapa, jadi memang ekonomi setelah ancam lah kemudian yang sekarang lagi ramai sama bayi kita sama Islam itu masalah transgender jadi di Amerika ini aneh sekali di Amerika ini kalau orang di bawah umur di bawah umur 18 tahun itu kalau mau pakai tatok saja itu mesti ada izin orang tua bisa sembarangan orang kalau beli rokok aja juga gak boleh anak 12 tahun 12 tahun orang minuman keras juga gak boleh selalu diminta ID-nya itu gitu kan namun sekarang ini aneh sekali jadi kalau anak umurnya 12 tahun mau dirubah jadi perempuan jadi laki-laki itu dirindungi karena aneh sekali anak yang belum matang sedangkan untuk beli rokok aja gak boleh ini menentukan hidup masa depan ya memotong alat kelamin coba yang yang makanya juga yang bunuh diri orang-orang yang dirubah jendernya itu banyak kali artinya menyesal dia 5 tahun ini sebutnya jangan salah sekarang ini lagi deklog di pengadilan di Texas ada jadat orang ibu punya anak laki-laki umur 7 tahun itu mau dirubah jadi perempuan ya suaminya kena sudah bisa suaminya menolak jadi di pengadilan sekarang lagi rame ini kata si suaminya ini anaknya di brainwash dari kecil pakaian baju perempuan jadi memang makanya dalam islam itu subhanallah agama kita dari kecil kita tidak boleh anak-anak itu musuh untuk main-main laki-laki sebagai perempuan tidur sama perempuan umur sekian itu sudah diatur karena itu sudah pengaruh si anaknya setuju dengan ibunya berasaan dia kena dari kecil dibayang-bayang jadi perempuan mungkin si ibu ini yang punya anak perempuan anak-anak laki-laki anaknya normal sebetulnya sekarang lagi-laki rame dan juga yang paling bahaya lagi sekarang ini di banyak apa namanya restroom-restroom di Amerika itu sudah tidak ada lagi laki-laki perempuan saya kemarin ke kampus tempat kuliah saya ada gambar laki campur itu kok campur saja bukan jadi tiga bukan gitu bukan bukan banyak-banyak di kampus kemarin saya ke sana anak saya ini jadi anak saya kalau sebagian lain subhano jadi inilah apa namanya bahayanya kalau dikuasai oleh demokrat demokrat ini para pendukung LGBT itu jadi sekarang banyak kita lebih meskipun sebutnya dari segi politik memang agak keras orang demublikan ini anti-islamnya kelihatan gitu kan itu pun hanya di atas saja makanya sekarang mulai mendapatkan Trump lagi karena Trump kalau masalah ini jelas keras sekali banyak yang jadi persoalan sekarang anak-anak muslim yang di publik sekur banyak ditarik sekarang malah juga orang Amerika juga menarik karena di sekolah itu gender itu sekarang bukan dua saja macam-macam sudah ada seorang guru di dikeluarkan dia mengatakan bahwa gender itu male and female laki perempuan makanya Al-Quran itu kenapa berapa kali itu walay sazakaru kal unza zakat tidak sama dengan unza dengan kerempuan Allah tidak sekali itu ayat Allah cindakan adam dan hawa not adam yang sif gitu masya Allah ya mungkin juga disini macam gunung es tapi ini sebuah contoh yang akan terjadi kalau lolos berbagai undang-undang yang ada coba-coba disini ustaz tapi ya tergantung lah mudah-mudahan Allah tetap melindungi negeri kita ini mudah-mudahan ini akibat itu banyak orang diam makanya di Amerika ini tidak boleh diam ada kemungkaran wah subhanallah apa ini ustaz berita dari langit yang akan disampaikan pendengar selalu menanti kabar dari shuttle Washington Amerika silahkan ya insyaallah tapi tidak lama saya semoga saya menyoksi lagi ya saya menunggu pesawat ini jadi begini saya ingin sedikit Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Alhamdulillah Wa al-Ali Wassabi Azma'in dulu ada seorang adik kakak tinggal di satu tempat rumahnya itu dipisahkan dengan buah danau danau kecil jadi kalau mau ke rumah adiknya dia pakai perahu kecil rupanya mereka bertengkar bertengkar akhirnya kakaknya marah sekali mau ditutup lagi mau ngomong lagi kemudian dia kena mau bisnis keluar kota dia ngambil ngembanggil architek untuk bangun the wall bangun tembok supaya gak kelihatan karena kalau duduk di depan rumah itu kelihatan rumahnya di sebelah pantai itu udah pergi dia waktu pulang kaget dia kok gak ada tembok yang ada jembatan the bridge begitu datang dia mencari mana itu architek tiba-tiba di sebelah sana adiknya itu assalamualaikum assalamualaikum sorry dengan anak-anaknya terima kasih kak ya Allah saya gak tahu kakak itu baik sekali anak saya sekarang tiap hari gampang lari-lari ke rumah kamu kaget dia akhirnya datang architeknya kamu marah sih gak jadi dia karena melihat perubahan Allah terima kasih banyak katanya saya gak tahu bahwa adik saya juga itu orang baik udah kamu disini aja katanya enggak saya mau pergi kenapa saya ingin bikin jembatan dimana-mana jadi inilah nasihat Imam Syafi'i jangan bikin tembok antara sama kita tapi bikin jembatan itu oleh karena ya Imam Syafi'i kalau kau bertengkar jangan selalu ingin menang gitu kan kena menarik hati orang baik lebih utama daripada memenangkan apa yang kita debatkan berkata kita berdebat menang tapi orangnya benci sama kita akhirnya akhirnya itu maka tadi menyuruh kita untuk mengurangi terjadinya perdebatan persidisihan karena itu akan menimbulkan kebencian dalam hati makanya orang yang berdebat dan dia itu benar tapi kena lawannya tetap nama mengalah kemudian dia tinggalkan mengalah dia itu akan dibangunkan istana di surga nanti kemudian kata Imam Syafi'i kalau mulut kita boleh membenci sesuatu kesalahan membenci dosa baik tapi jangan membenci orang yang berdosa kesian kita berbaiki kita doakan kita boleh tidak setuju dengan orang yang mengerti kita kata Imam Syafi'i tapi jangan membenci orang kritikannya karena tugas kita ini menyembuhkan penyakit bukan menghabisi orang yang sakit makanya Imam Syafi'i ini subhanallah kalau kita baca rahsiatnya itu betul cocok dengan zaman sekarang ini makanya saya mengatakan katanya barang saya meminkan husnul khotimah tidaklah dia selalu berakhlas yang baik subhanallah kalau kita perhatikan memang setiap Nabi ditanya tentang pengundi surga itu selalu hubungannya bukan dengan ibadah dengan akhlak yang baik tapi ditanya Rasulullah amal-amal apa saja yang membuat orang nanti masuk surga dia bilang taqwa dan husnul khuluk akhlak yang baik Rasulullah apa ibadah yang paling mudah dia bilang akhlak yang baik Rasulullah nanti kan amal kita ditimbang di hari kiamat itu kan amal apa yang membuat perimbangan kita jadi berat yang amal yang akhlak yang baik subhanallah Rasulullah nanti siapa yang paling dekat di surga denganmu yang paling baik akhlaknya subhanallah malah orang yang baik akhlaknya itu bisa menutupi kekurangan dia dari segi salat malam kekurangan kekurangan yang surga itu dengan akhlak yang baik terpunuhi semua dan sebaliknya ada ancaman-ancaman kan orang musuh kerubungan syarat Allah tidak akan masuk surga karena ini orang yang musuh berarti akhlak yang baik orang yang dihadir ada kesombongan meskipun satu darroh seperti sawit tidak akan masuk surga lain tapi juga ketika ditanya Rasulullah apa amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengibirakan orang lain mengibirakan istri mengibirakan orang yang miskin membuat orang ketawa membahagiakan orang itu Bismillahirrahmanirrahim oleh karena itu maka banyak hadis-hadis yang hari giamat orang itu selamat karena perbuatan akhlak yang baik ada seorang itu sudah dikumpulkan semua amalnya ternyata dia masih ke neraka dulu kaget dia kata Allah kamu ada ada amal spesial gak ingin dia apa dia salat datang malaikat ada katanya ini orang dulu suka minjamkan uang di orang kaya dia kemudian pas di waktu pembayaran dan pergagihan dia nyuruh kepada pegawainya coba temukan kalau orang itu miskin jangan terlihat miskin udah maafkan aja jangan langsung bayar dia kalau orang itu kaya tanya dulu kamu masih perlu dengan uang itu kata Allah welcome di jannah dengan keserbatan ya kata nabi saya melihat ada orang di surga sedang locat locat di antara pohon-pohon itu karena dia lagi jalan ada batu besar disingkirkan itu ya Allah bagi surga kena itu bagi terakhir jadi ada seorang ustaz dulu dia dari Toif mau pergi umroh rupanya naik naik mobil dengan muridnya kemudian lihat di tengah itu ada sedikit pohon kecil jatuh berhenti ada apa ustaz berhenti keluar dia kemudian diisirkan itu terus kata ya ustaz itu napa-apa dia takut nanti ada mobil datang mungkin apa namanya kayunya itu ke atas kena orang ingat hadis nabi kan iman itu ada 10 branches 10 cabang yang paling rendah adalah itu membersihkan jalan dari sesuatu yang akan mengganggu orang akhirnya dia pergi ke umroh kata mariburitnya kemudian setelah tawab lagi alat maka ibrahim sujud gak bangun lagi meninggal ya jadi jadi oleh kena itu mari kita apa namanya tamken nasihat imam syafi ini dan mari kita kenapa salah kita puasa kita itu gak mampu untuk buat kita ke surga marilah kita berakalak yang baik mari kita bangun jembatan sama kita jangan bakun tembok itulah mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah amin terima kasih terima kasih Ustaz Muhammad jomban luar biasa selamat perjalanan ke New York salam sama Ustaz samsi Ali kalau bertemu Ustaz di New York insya Allah ya ketemu nanti kita ketemu salam dari radio silaturah yang tanya apa kabar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.